Banyak banget tuh yang takut, oh enggak ah gue takut kolesterol. Padahal kolesterol dibutuhkan juga untuk tubuh. Gue enggak takut sama Allah bang. Wah, enggak, enggak, enggak. Kalau aku pribadi sih ngeliat Mas Woni dari awal, dia sih orang setia ya. Yang aku lihat. Keliatannya, keliatannya. Keliatan, enggak, enggak. Lu tahu gak, Adi ya, ke kamar gue lewat telepon ke bokap gue bukan datengin langsung. Iya, enggak. Gak ada duit, Pak, gimana? Kita seba, lagi nongkrong enaknya kita seba. Sambil nopi enaknya kita seba. Kamera meyuk lagi kita seba. Seba, seba, sepuluh pasal haram. Mang, elaraga apa, Mang? Kita kali-kali, Mang? Nongkrong mulu, nongkrong. Mang? Dipanggilnya nyaut, Mang. Mang-mang aja sih. Mang-mang lo gue. Iya, kali-kali gak apa-apa. Gak apa sih? Olahraga, kali-kali, tuh. Begitu tuh. Olahraga mau tinggal olahraga. Ini, Mang, tuh, malu banget, malu, Mang. Makanya nge-game. Nge-game biar peruta kota-kota. Mobile Legends nge-game, nge-gym. Oh nge-gym. Iya, diet, gitu, olahraga, diet. Nge-diet mah, diet aja, Bang. Emang apa sih? Lu dagang mulu, kapan gue dietnya? Nah, orang dagang bisa lain. Diet mah, diet aja. Bunyiin dong, bunyiin dong. Ada ya? Iya. Itu ya. Terus juga. Baru liatnya juga. Iya, iya, iya. Terus juga ya? Atuh dong, atuh dong. Ngeran nih? Iya. Tadi diet ngomongin ya? Orang mah kalo diet, diet. Cuman kalo lapar mah makan aja. Iya dong. Tipes repot. Bagi dulu, bagi, bagi. Nah, apaan? Ngeran nih? Sudah. Apaan dagangannya sih, Bang? Apaan aja, Bang? Kemarin saya dagang. Apa coba? Iya. Maren baso ya? Iya. Maren lagi starling. Maren lagi starling. Apa kata produser aja gitu, Bang? Iya, namanya juga. Apa-apa Bang? Bahana, bahana ada aja suruhnya. Perintah-perintahnya, sahabat nari. Dan gitu-gitu, Mbak. Iya. Soma ya, Bang? Iya. Lu bener ke gini? Soma ya Cepu. Ini mah gak tau bumbunya. Bener ini, Bang? Ini juga bintang kamu. Kapan masuknya tau? Iya, Bang. Kode apa? Iya. Kode-nya kapan tau ini, Bang? Tentang ya? Lama, betul. Jangan dong. Jangan. Yang manis aja. Saya aja. Kan suling. Iya, 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 iya. Bikinin, Mang. Wah, Soma ini. Nah, Bimo, Mang. Temen gue ini. Emang? Iya, lalu, Bang. Bawa bininya. Iya, boleh. Gimana dikenalin bini gue? Boleh begini, Kakak? Eh, jangan dong. Iya, iya, iya. Soma ini. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk, duduk. Cendol. Cendol. Soma. Iya, boleh deh. Atau aja. Atau aja. Ini bini-nya kagak. Biar romantis. Iya, 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 iya. Duduk, duduk, duduk. Ada kacang, ada gorengan. Silahkan, 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 silahkan. Oke, oke. Gimana? Ngomongin luar raga. Ngomongin doang. Gimana, Bim, kabar, Bim? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Lu gimana, Pak? Alhamdulillah gemuk, Pak. Tandanya. Gimana? Bu istri? Alhamdulillah, sehat. Sehat, sehat, sehat. Ini berdua nge-top banget. Apaan? Boa doang. Olarah nge-top. Ada YouTube-nya juga, kan? Yang satu, pokoknya ngomongin gegantengan-gegantengan. Gimana caranya tips biar ganteng. Nah. Yang satu, bininya biar sehat, Mbak Zini. Hari ini kita udah kedatengan Bimo Givari dan Ziros. Bener ya, Ziros gue bacanya ya. Bener, bener, bener. Bener, bener. Dan hari ini pastinya kita akan ngomongin kiat-kiat sukses dalam olahraga dan menjaga penampilan. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian. Bener, bener, bener. Bener, bener. Ya, ya, ya. Lagi, lagi sibuk apa sih ini pada? Lagi sibuk. Apa ya, Pak? Lagi menjalani hidup ya, Pak? Menjalani hidup. Konten terus ya. Konten terus. Kegiatannya konten. Kegiatannya konten. Kegiatannya konten. YouTube Iye, Instagram Iye, TikTok Iye. Betul. Bener nggak tuh? Betul. Ada satu usaha gue baru. Kenapa tuh? Jual parfum, Pak. Oh, jual parfum. Temen gue pada pake tuh tadi tuh. Nah. Makanya pas kemarin. Eh, kita mengundang Bimo. Oh, iya. Gue parfum pake dia tuh. Nice. Bantusan habis kemarin gue. Ceria diborong. Ceria diborong. Kalau, Mbak ZI gimana nih? Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk nyelesaikan sertifikasi fitness. Eh, apaan itu? Maksudnya Pak Sertifikat fitness? Iya. Iya. Untuk mendalami ilmunya lagi. Instraksor nanti ujungnya atau gimana sih? Kenapa? Jadi akan jadi instructor atau gimana sih? Bisa. Kalau mau jadi instructor bisa. Kalau gue mah nggak jadi PT ya. Di rumah aja lah membantu sharing-sharing di sosial media. Bantu-bantu saya gini. Segala nutrisi makanan, Pak, dipelajarin, Pak. Iya. Betul. Gua sih nggak mau tahu. Tapi kan kamu menjalani. Hasilnya begini badannya sekarang. Tapi gue liat dia ngasal juga tau. Lu pernah bawel? Berarti lu yang bawel kayaknya, Mbak, ya? Dulu, dulu, dulu. Waktu gue bawelin malah dia nggak mau giliran dia sudah merasakan. Ada yang merasa sakit-sakit. Dia bilang, aku kayaknya besok mau jaga makanan deh. Akhirnya dia sadar sendiri. Dengkul, Pak. Iya, dengkul. Semuanya. Nah. Ini dia. Oke. Buasa ini puasa pola makan bukan. Semin kamis. Intermitten fasting. Intermitten fasting. Jadi nggak boleh makan gula-gula gitu. Berapa? Baru makan lagi? Jam 3 paling. Tergantung nutup puasanya ya kamu ya? Tergantung. Terakhir makan. Nanti kita bahas lebih. Kita bisa bahas nanti atau bisa lihat IG-nya Mbak Ziya. Boleh. Ada tuh bahas-bahas gitu. Bang. Ngomong-ngomong sini. Burung sini ya. Boleh. Harus olahraga kalau di sini. Iya. Kalau olahraga juga udah gerakan. Ya ampun. Tapi kalau mau duduk sini. Bantu nanya ya. Biar nggak kerja sendiri saya. Siap. Nanya apa barangkali gitu. Siap. Lanjut kakarian. Iya. Tapi ngomong-ngomong kan. Lo ngomonginnya soal grooming ya. Kalau Z ngomonginnya soal healthy lifestyle gitu ya. Dapet materi dari mana sih tapi? Bahan-bahannya gitu. Selain dari gue baca sama gue sering praktekin ke diri sendiri Pak. Trial and error aja gitu. Kan biasanya di internet lu mau cari apapun ada ya. Cuma kalau gue karena gue menjadikan diri gue sebagai content creator. Dari semua yang gue baca gue praktekin dulu ini worth atau enggak. Apakah ini worth atau enggak untuk dicoba gitu. Berarti si simple googling apa nih yang kayaknya. Kayaknya yang bisa baru nih. Terus abis itu lu cobain. Valit. Lu jadiin catatan gitu ya. 50-50. Ada yang based on experience juga. Ada yang emang harus gue kembangin gitu-gitu sih. Kalau lu gimana? Gue sama. Hasil dari nonton YouTube. Dari belajar gitu. Akhirnya gue aplikasiin ke diri sendiri. Terus berhasil. Biasa gue sharing di sosmed. Tapi lu dari dulu ya? Dari dulu. Bahkan dari sebelum. Dari sebelum kenal Bimo memang sudah disitu. Passion gue juga gitu. Jadi bukan karena sekarang lagi marak-maraknya orang fitness gitu. Enggak juga emang dari dulu. Gue itu karena antusias sama nutrisi makanan. Terus ya udah dilanjutkan sama fitnessnya. Jadi menyatu. Ini bang yang bener kagak musiman. Lu dagang mulu. Fitness-fitness. Terus jalanin rutin. Ntar fitness taruh kagak. Hasilnya tuh kembungan. Jadinya yoyo. Tapi funfaknya emang gitu Pak. Bener Pak. Kalau misalnya di zaman sekarang kan semua apapun yang lu cari itu udah ada gitu di internet. Cuma dengan cara penyampaian yang beda-beda itu malah jadi karakter lu yang beda gitu menurut gue sih. Jadi kalau misalnya gue bahas tentang grooming gitu. Lu mau bahas juga. Tapi dengan karakter yang beda pasti akan beda gitu. Bener bener. Gue nangkapnya A lu bisa nangkapnya C. Dan lu sampaikan juga pasti akan ada pembeda dari kita. Gitu sih sebenernya. Kalau gue nyampein kayaknya rada kurang sampe sih kayaknya. Orang jadi gak percaya. Kayaknya nyampaiannya beda tapi emang gak sampe gitu. Gak pangka bisa lu mulai dari nol. Oh ini beda-beda. Sudut pandangnya Pak. Sudut pandangnya dari mana. Orang nontonnya gitu. Tapi gue liat-liat lu emang gaulnya sama Om Aderai gitu ya. Om Aderai kan emang sangat membahas nutrisi gitu-gitu. Mungkin dia bukan cuma bina raga gitu kan. Bukan cuma. Tapi bukan cuma ngebangun gimana otot biar gede. Tapi kayaknya dia ngomongin nutrisi segala macem gitu ya. Nutrisi dan kehidupan justru ngobrol sama Bimo. Ya ngobrol sama gue malah. Kalau gue ketemu sama Om Aderai sama Z gitu ya. Ngobrolin otot tuh dia doang. Sama Om Aderai. Kalau gue sama si Om Aderai ngomongin tentang kehidupan Pak. Tentang perjalanan hidup. Tentang bagaimana lo melihat hidup. Dari sudut pandang yang mana gitu-gitu. Iya bener-bener. Dan dia bener-bener wise banget sih. Seorang. Jadi sehatnya luar dalem. Luar dalem. Cuman kelihatan di ototnya. Boleh kali gue udah ajak ngobrol tapi gue dipukul kayaknya. Enggak Pak. Orang-orang kayak gue. Lu belum tahu orangnya. Enggak lah. Enggak lah. Enggak gitu ya. Belakang balik. Oh iya. Cepat kamera bang. Enggak. Tapi lu pernah ini gak sih maksudnya. Ya lu selalu bahas tentang grooming dan cara biar tampil menarik segala macem. Di juga sama gitu kan. Kurang lebih dengan tinggal yang berbeda gitu ya. Lu mungkin lebih dari healthy lifestyle nya. Apa ya. Pastinya kan banyak mengundang gak sih yang kayak cewek-cewek lihat bimo. Cowok-cowok lihat. Laki sih gue Pak. Lebih banyak laki. Lagi sebenernya. Gue dari kemarin malu ngomongnya doang. Tapi emang. Gue tuh pengen komen gue udah sembuh gitu. Tapi enggak. Enggak. Enggak bercanda ya. Enggak bercanda sih. Enggak sih. Enggak bercanda sih. Ntar dia nyesel lagi. Ntar aja ya. Masak aja ya. Siap siap siap. Tapi maksudnya pernah jadi ini gak sih. Pernah jadi polemik gak sih. Ya mungkin tau-tau ada aja yang mepet di gym dia gitu. Mepet mepet Z atau. Ini orang kayaknya chat bimu terus nih. Kayaknya kerjaan udah selesai deh. Atau apa gitu. Musil lah ya Pak. Ya ada aja gak sih. Gak ada ya. Gak ada selama ini. Karena gue juga kalau di gym pun ngasih batasan sendiri gitu. Walaupun misalkan gue pake baju gym gitu ya. Kalau cowok-cowok pada ngeliat gitu. Tapi gue juga punya batasan sendiri. Kalau latihan gue fokus gak ngeliat sana-sini. Gak flirting juga. Jadi ya mungkin itu kali ya bimu jadi percaya juga. Gitu. Kalau lu gue percaya sih. Kalau lu gue percaya. Kalau bimu justru bukan cewe. Kalau dia cowok jadi gimana ya. Gue mau jealous juga. Gue juga bimu. Gue mau jealous juga kayaknya. Aduh cowok lagi. Jadi beradu. Gak di respon dia yang mendukung gue ya kan. Tapi gak sih. Gue kalau misalnya ngomongin masalah menjaga kepercayaan. Emang komunikasi sih Pak. Gitu. Bener-bener komunikasi. Misalnya kayak ada yang kayaknya rada-rada ini. Si ini nih. Lu ngomong juga. Lu bilang gitu. Kalau gitu gue biasanya gue gak pernah nontonin. Atau ngebacain orang yang komen gue Pak. Gak misalnya kayak kerjaan nih. Kayak kerjaan. Tau-tau. Gue gak tau ya namanya kerjaan kan. Tau-tau ada yang hubungin aja. Oke. Gitu gak sih kayak mungkin cinlok-cinlok Mak. Oh enggak enggak. Kalau misalnya di lokasi. Misalnya gue suka sama Z misalnya. Karena gue sering nge-gym sama dia. Tau-tau ada aja yang gue cari-cari. Iya. Kesempatan gitu. WhatsApp WhatsApp. Kalau gue sih menjaganya demi diri gue Pak. Sebenarnya kan kalau misalnya Z ada. Misalnya lo yang suka sama Z gitu ya. Nah gue kan gak bisa ngatur lo Pak. Lo jangan suka sama Z dong. Kan gue gak bisa. Dia yang kena biasanya kan. Kalau pasangan kan gitu kan. Nah gue udah percaya sama dia. Kenapa sih dia godain kamu terus. Nah kan gue gak tau kan gitu. Iya. Bener. Nah gue selalu percaya itu sama dia. Gitu. Kalau misalnya ada orang yang datang. Ibarat ke rumah gitu ya. Nah urusannya dia adalah. Membukakan pintu atau enggak. Bener. Kalau dia yang buka pintu. Baru gue salahin dia gitu. Kalau misalnya ada orang yang ngetok terus. Dia gak buka pintu. Siapa yang mau gue salahin. Iya. Gue pintu gue ngablak. Iya. Gue liat-liat. Iya. Kayaknya harus ke olahraga dan diet dulu. Nah. Iya. Iya. Gak ada orang yang mau datang pak. Gak. Gitu. Harus good looking gitu kan. Kucing lagi ada tikus. Yang masuk. Kaga ada yang orang pak. Yang penting ada yang datang dulu pak. Jadi ada potensi gitu. Minimal itu lah. Iya ada potensi gitu. Zee tapi kalau ngejaga pola makan gitu ribet gak sih. Lu kayak lu mungkin nih kayak apaan aja gak dimakan gitu gimana sih. Karena kalau gue diet-diet sakit Zee jadinya. Gemama aja tiba-tiba. Iya. Gue jaga cuman gak yang gimana banget. Yang harus kayak makan dada ayam pucat gitu. Yang gak juga ya. Ini tetep balance lah. Gue bisa makan ini. Tapi ya disesuaikan 80-20 lah. 80-20 tuh apa? Maksudnya kayak dari satu hari. 80% gue makannya yang bersih. 20% itu ya ini gue. Lidah gue pengennya apa. Misalkan gue pengen martabak. Ya udah gue beli. Tapi ya gue tau diri juga ya. Bukan satu loyang gue makan. Misalkan cuma satu atau dua. Paling satu dua lah gue makan. Gitu. Dan itu kan ya tiap hari. Makanannya jadi gak milih-milih gitu. Gak milih-milih. Enggak. Oh ini? Enggak. Enggak. Kalau lo milih-milih diet lo gak akan lama. Gak akan lama. Yang baru mulai udah cuman sarapan telur rebus. Terus gak pake gula gak pake garot. Wah itu. Dada yang pucet tuh. Aduh. Ujung-ujungnya bakal diet lo ya. Apa? Jadi dia diet lo bang. Gak makan nasi makannya tahu putih aja. Rotain doang. Iya. Jadi ngapa lo gak makan nasi. Pagi diet gue makan tahu putih ya terus. Sakit besokan. Tapi keto gitu kan ya? Kalau keto itu dia lebih. Bukan. Keto itu lemak. Jadi keto itu dia makan lemak. Lemak itu kan bisa dijadikan sebagai sumber tenaga kita. Jadi gak ngambil dari karbo gitu ya? Gak ngambil. Tapi lemaknya perlu diperhatikan dulu nih. Lemak baik. Ada lemak tambahan. Lemak baik itu misalkan dia makan dari alpukat. Dia makan dari kuning telur. Kebanyakan orang kan takut makan kuning telur. Padahal good fats. Banyak banget tuh yang takut. Oh enggak ah gue takut kolesterol. Padahal kolesterol dibutuhkan juga. Cuma takut sama Allah bang. Lemak lemak. Gue piara. Langsung dikasih wadah. Kasi wadah. Kasi wadah. Grab food. Nah won. Buat Bang Rian ya? Iya won. Ngajak ayang ini? Iya ngajak ayang ini. Ini romannya berdua mulu. Boleh kan? Salaman boleh gak ya? Boleh. 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 Bang apaan itu? Si kak. Ya. Apaan makanan? Baru katanya Mona. Aduh. Belum kelar. Malu saya. Saya bulu di cengen ini. Iya 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 iya. Iya 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 iyaa iya 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 kita Karena juga hemen 2005-200 puk Wijiaan kita ini� senangnya kompetaja. Keternih sama iya 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 Ammodertaja yang gak segitunya Bang iya 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 ti kita bisa ngobrolin juga soal dengan penampilan dan kesehatan gimana sih ngejaga keharmonisan rumah tangga ini kan pasangan seger nih sedia gak sih? baru denger-dengar ya? iya masih pres iya kayak sayur dikeperit air iya kapan ketemunya sih kemarin masih sendirian tahun yang lalu sih bang kenal sama kopi siapa itu yang tahun lalu ya bang? iya kemarin ini kita baru nikah ketemu ya namanya Tukong Oji keliling mana-mana ketemu tongkrongan ada jawa cakep bang iya jadi malu iya jadi malu saya ketemunya diam mulu iya bosan ya bang iya karena yang soma yang marah gak baso tapi ini bener-bener dua-duanya oh jeluh bang tapi satu komunitas satu base camp enggak enggak kalau saya kan ke lady kalau mas woninya ke regulernya terus ketemunya di base camp dia lagi sirahat terus tiba-tiba ini keringetnya kalau si ladies tuh mesti ngangkat mesti jemput tuh cewek doang apa cowok doang kebetulan kalau aku kan untuk food ya lebih ke food sama kalau untuk lady sendiri untuk grab orangnya itu udah gak ada lagi grab itu udah gak nah Bim kalau lady grab itu dia cuma nganter makanan sama ekspres dia nganter orang jadi lebih aman lah dari pelecehan ya kok ya iya bener-bener aman ya aman asik 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 tapi tapi gak ada jeles-jelesan iya aman kayaknya masih ada yang bandel kayaknya syuting doang bang ini gak ada rasa-rasa apa gitu hati-hati saya juga elah bener-bener tapi katanya mah ya kalau di kalau di base camp gitu ya kalau lagi ngumpul-ngumpul suka ada aja percikan-percikan cinta katanya ya banyak kerap terjadi peselingkuhan denger-denger waduh banyak bang ada ceritanya gak? enggak maksudnya gini sebenarnya sih itu kembali lagi ke individunya ya di masing-masing gitu biasanya kalau yang rumah tangga yang udah lama gitu kan rumah tangga itu kan gak selamanya harmonis di hampiri rasa jenuh bener nah terus di rumah mungkin ada percocokan sedikit terus pas di luar ketemu banyak orang kita hehehe senyum-senyum gitu ibaratnya jadi happy terus ada kenyamanan terhadap stunting itu jadinya mungkin itu awal mulanya itu sebenarnya bukan cuma di ini doang ya di teman-teman mitra doang orang yang ngantor juga gitu di rumah di rumah ibu tau-tau di tempat kerja enak gitu kan baru kenal asik-asik-asik jadinya gitu nyaman dan akhirnya ya iya 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 gitulah nah kalau dari Bimo sama Zee nih antisipasinya gimana karena pasti ada aja kan kayak Bimo lah yang ngeselin banget nih di gymnya asik emang gue emang gue gue aja yang ketemu jarang-jarang kesel apalagi kan lu tiap hari bener bener gimana tuh antisipasinya tuh emm gimana ya gue tuh orangnya gak aneh-aneh iya soalnya gue tuh gak aneh-aneh serius pasti gak aneh serius pak walaupun kita pernah di project lain ya nah kan gue emang aneh-aneh sebenarnya enggak gue cuma beneran disitu supaya gak kaku gitu tapi kalau jadi ya ayo enggak berarti kalau ada kesempatan disini sih gue bilang enggak ya tapi sebenernya apa sih komunikasi atau apa apa yang biasanya kalian lakukan pasti komunikasi kemanapun gue pergi kan pasti chat kasih tau apa terus ya indiannya juga terbuka kalau gue lebih ke prinsip gue sih pak gue lebih ke prinsip gue tuh percaya banget apa yang gue tanam itu yang gue tuai gitu jadi gue bener-bener kasih kepercayaan 100% buat Zee dan menurut gue beban itu ada di Zee semua jadi gue gak perlu ngejaga dia lu yang harus ngejaga kepercayaan gue kalau lu yang ngerusak lu yang akan ngerasain gitu kalau gue sih gitu jadi gue bener-bener lepas semua kepasangan gue gue percayain dan gue pun juga seperti itu jadi bener-bener ya tapi ilmu 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 lu untuk grooming dan ilmu lu untuk menjaga kesehatan itu lu pake gak sih untuk menjaga karbonisan rumah tangga gue gak tau ya mungkin ada yang kayak pacaran cakep bener pas udah nikah berapa tahun jadi kok begini amat di rumah gitu ya pasti gak ada kan jadi gue lah tetap jaga penampilan sih di rumah gue malah lagi pik-piknya nih pak lagi pik-piknya gue malah untung gue udah nikah gitu gak lu mah sendiri juga jaga penampilan ngaca aja ngaca ngaca mulu gue aja capek ngeliat gak tapi lu kayak misalnya kan tapi emang kenyataannya gitu kan kayak misalnya pas pacaran tuh cakep terus tapi pas udah nikah yaudah sih udah laki gue apalagi perlu gue pikirin ada fasenya apalagi kan lu udah anak satu kan maksudnya kayak tahun pertama ya punya anak ya gue gak karuan badan pak sampai depan kamera tuh melihat muka sendiri kayak aduh itu gara-gara kamu suka iya kayaknya dia yang amir gue ngidam banyak sih itu ceritanya gitu ya dia yang pengen lu yang makan kali ya misalkan ini gak habis iya bener ngidam si lakinya yang pengen eh kamu lagi amir gue yang ngidam gitu lakinya yang ngidam jadi dia yang mengembung ngerti kita akhirnya dia yang gue bilang kamu gak ini misalkan gue ngasih tau dia diet oh enggak lah gini-gini awalnya ya tapi akhirnya karena dia udah merasakan yang lutut apa-apa dia ngomong sendiri ke gue kayaknya aku mesti jaga pola gini deh gimana sih caranya akhirnya dia nanya ke gue gue mau diet pak mulai dari pil mulai sampai marah panas-panasin lemak lembah gitu ya karena gimana ya sampai cuma makan pisang doang pernah pak seharian seharian tapi gue udah kasih tau yang benernya gimana gitu cuman dia gak mau dengerin gue memang susah kalau orang belum ada niat yang lurus gitu ya jalan lurus gitu diet-diet panik kali ya diet-diet panik iya diet-diet yang pengen cepet gitu loh akhirnya sisa intermittent fasting aja sekarang gue jalaninnya udah berapa lama? berapa? berapa? udah lama sih tapi tahun ini ya enggak enggak tahun kemarin udah mungkin 2 tahun 1,5 tahun 1,5 tahun itu pertama mulai di berat 86 kilo 1 bulan setengah gue turunin 10 kilo bagus 860 lumayan sih 1,5 bulan 10 kilo gue pake tipes nuruninnya biasanya tapi dulu dia pun sebelumnya pernah pas yang masih pake pil apa diet ala-ala itu memang dia turunnya cepet nih tapi abis itu langsung melambungnya lebih pertama 83 terus dia turun drastis terus tiba-tiba melambungnya lebih yaitu yang gue bilang diet yoyo terus akhirnya setelah dia kena siang cara kuasa itu tadi dengan bener yang gue arahin sama si Om Aderai juga arahin akhirnya yaudah sampai sekarang udah stabil jadi segitu-segitu aja udah 70 berapa ya kamu sekarang? 73 ya? udah gak pernah ngecek itu juga salah satu cara menurut gue pak jadi biasanya kan cewek-cewek hobinya nimbang ya nimbang panik diet gitu kan nah gue sekarang gak pernah nimbang pak gue ngeliat di kaca aja ini badan gue kayaknya kepake celana ini oke oh iya deh badan gue pas kalau misalnya kelebihan dikit oh berarti gue harus jaga pola makan udah sesimpel itu si puasa itu dipanjangin jamnya nah kalau gue ngeliat timbangan terus kayaknya ngerasa turun nih 2 kilo sombong nah sombong nih soma ini kayaknya nih berarti soma ini tandanya nih gitu ya tapi kalau lu sih misalnya lu ada gak sih mikirin kayak ya gak tau ya udah punya anak satu gitu terus gue pengen bimu pulang gue cakep sih ya gua gak tau kan lo mungkin mikir dia diluar ketemu siapa tapi kalau gue juga gak cakep gitu dia pulang diapakan berpaling pasti kayak gitu sih pasti kayak gitu cuman ngenamanya bimu ngapain sih dada dada ngapain sih dia suka kayak gitu tapi gimana puin happy kan sebenernya kan karena gue ngeliat cantiknya 2 bukan dari luar emang i niveau seris Kalau gue dikerudungin gimana? Dari sisi mana lo mau liat kebaikan gue? Gue ngeliat dia bisa nerima keluarga gue, bisa ngejaga anak gue, itu yang menurut gue. Begitu gue keluar rumah kerja, itu gue jadi aduh anteng gitu. Cukup ga diomelin, keluar rumah gitu udah anteng banget gue. Lo ga usah gimana-gimana nih. Tapi kalo lu sendiri gimana ngejaga biar si Z juga kasarnya ga kemana-mana gitu. Si Cilan ga telat, apalagi. Gaji Karyawan ga telat itu sih. Itu sih cara gue paling enak tuh gitu Pak. Ga sama sadar diri kalo gue Pak. Karena gue tau konten gue banyak memancing gitu-gitu, jadi ya gue punya tanggung jawab yang lumayan besar juga untuk ngejaga hati gitu buat dia. Iya, iya, iya. Tapi Dimo itu tipe yang ini loh, dia suka diliat orang tuh sebagai sutri. Suami takut istrinya seneng kayak gitu dianggap gitu. Itu lucu tuh, iya. Gue sangat suka terlihat sama orang kalo gue takut sama istri gue gitu. Padahal sih engga. Tapi gue suka dengan kekangan yang gue bikin sendiri gitu Pak. Gue kalo misalnya pulang terlalu malem, nanti gue tidur di satpam nih, kayak gitu-gitu. Iya, 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 iya. Padahal emang ga gitu juga. Udah engga, gue santai. Tapi lo ga marah? Gara-gara lo jadi kesannya gue galak banget gitu. Engga sih, engga. Karena gue ga gitu juga. Iya, 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 iya. Kalo Won, lo gimana Won? Menjaga keharmonisan sejauh ini gimana nih? Kalo gue sih mah Bang, komunikasi aja sih pertama. Gue lagi ngebeat di mana, di daerah mana. Karena kan gue lagi di sini, yaudah kita saling kabarin aja. Kayak gitu aja. Terus, kalo udah selesai onbeat, ya langsung pulang ke rumah, ga mampir kemana-mana. Kalaupun ada acara, onbeat, ini apa? Aktivitas ojol. Oh, ojol, ojol, ojol. Narik, narik. Gasa gaul, gasa gaul gitu. Kayak gitu. Bener dong gue tanya. Iya, iya, iya. Paling gitu aja Bang. Udah selesai ngebeat, ya kita pulang. Kalaupun ada acara, ya kita ngomong. Komunikasi sih yang penting Bang. Gitu doang. Tapi kan sibuk di jalan dong, maksudnya kayak... Popi kemana, Bang Woni kemana gitu kan. Dan sehari itu mungkin berangkat pagi pulang malem gitu kan. Itu ngatur quality time nya gimana tuh. Apakah kayak... Iya kan. Kita hari apa, sama-sama break dulu ya. Kita pacaran atau apa, ga tau. Hang out. Iya kan. Iya, iya, iya. Katanya sih kalo, untuk familit. Kita kalo ga ambil hari Sabtu, kalo ga hari Minggu. Soalnya kan barengan sama anak-anak aku. Aaaa.. Secara aku kan nikah sama Mas Woni itu kan aku udah pernah nikah sebelumnya. Dan aku punya anak dua. Iya, iya, iya. Jadi untuk itunya ambil hari libur. Sembari sama anak-anak gitu Bang. walaupun lagi-lagi kenceng-kencengnya itu ya kalau mau onbeat ya libur kan tapi emang harus ngorbanin sih ya gimana pun hidup itu kan pilihan nah tadi kan si Bimo Amazhi juga udah ngomongin soal gimana caranya menjaga kepercayaan masing-masing pasangan ya kalau Woni sama Paupi gimana? kalau aku pribadi sih ngeliat Mas Woni dari awal dia sih orang setia ya yang aku lihat kelihatannya tapi memang dia orang setia enggak-enggak semuanya seperti kelihatannya saya kasih tahu ada yang jurnit enggak boleh gitu ya enggak kalau aku liat sih dari awal aku kenal makanya aku tertarik gitu sama dia memutuskan untuk menikah karena memang aku lihat dia orangnya enggak yang seperti laki-laki di luar enggak aneh-aneh orangnya gitu mudah-mudahan mudah-mudahan sampai selamanya amin lu juga jawab gimana kalau lu kalau doang ya karena gua nggak bisa menjagain dia satu hari full ya gua sih percayain aja paling titip pesen aja kalau setiap ketongkrongan yang berbeda tolong jaga aja hubungan kita kepercayaan gitu aja dan gua juga enggak mungkin kalau dia bakal ketemu driver cowok-cowok lain kayak gitu for something ya saling jaga perasaan aja tapi ada enggak kadang derdek-derdek ada enggak derdek iya aduh mana peginya sih enggak ada kabarnya gitu mungkin gue yang lebih takut kalau bang ya karena kan gua bawa penumpang penumpang gue ya cewek ya cowok iya yang sengah-sengah mah jarang dah takut saya juga mungkin lebih ke saya aja takut kalau dibawa penumpang cewek tapi popi cemuruan enggak sih orangnya? kalau popi sih lebih enggak ya bang lebih ke saya makin cemburu karena popi ini orangnya happy ceria gitu bikin orang humble kayaknya gitu ya orangnya kepribadian welcome gitu mungkin sayang lebih banyak pesen ke dia bang takut-takut kehilangan kayak apa? itu kayaknya kagak ada kagak lu tawarin somai dari tadi iya bang lu buat kajangan apa itu somai? dua ya berdua bagaimana kehenakan ngobrol barian iya jadi sendirian aja sendirian lupakan diet ya iya iya ini ada kita ada ada permainannya ada games nih kan Bimo sering banget di kontennya ada tips tiga cara tiga tanda tiga alasan gitu-gitu kan tiga apapun gitu ya betul ya Nah sekarang kita mau coba tantang Bimo sama Z untuk main apa nih memberikan tiga jawaban cepat dari tema-tema yang udah kita tentuin aman ya aman 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 pertanyaan siapa dulu nih Bimo dulu pertanyaannya nah ini buat Bimo nih tiga barang istri lo yang menurut lu enggak penting tapi selalu dibeli tiga barang istri enggak dia mah enggak ada enggak penting Pak penting semua orangnya enggak bener-bener beras gitu ya gue yang jelas-jelas sabunan di sampo ini beli gitu doang ada kali yang ada yang jarang mungkin gua enggak tahu kali itu mungkin iya tapi kalau pengetahuan gue sih semuanya kayak mau penting kalau dia ada banyak-banyak lebih-lebih banyak shoppingnya daripada gue kalau besoknya kebutuhan rumah tangga biasanya ya kalau dia nggak jelas-jelas entah tiba-tiba ini kapan yang mau beli ini kamu mau beli ini apa-apa contoh yang paling yang misal pernah marah pernah beli Apple Watch beli dia sama asistennya pikirannya nggak ada pikiran orang begitu emang besokan besokannya begitu gue ada tanya kapan kamu beli dua besoknya gue beli nyokap gue aku mana beli lah akhirnya udah anteng lagi gitu jadi emang gua sih lebih-lebih pembeli yang impulsif tiba-tiba beli sepatu gitu aku tadinya sih mau beli kamu sepatu tapi enggak deh kalau masih akhirnya aku beli sendiri akhirnya enggak tetap nggak inget jadi berdamai ya ya baru malu kelar baru ya tapi semoga akhirnya ya udah aman aja gitu ya komunikasi ya bukan pak Cicilan aman udah adem siap-siap siap-siap lanjut ya Nah tiga tips untuk membuat hati istri luluh kalau mau beli sesuatu beli barang kalau beli dulu minta maaf apa izin dulu baru beli eh gua tergantung ya tergantung tergantung kalau misalnya emang kayak penting banget gue bakal ngomong Pak maksudnya berpengaruh di keseluruhan rumah gitu ya gue ngomong kalau misalnya kayak kebutuhan gue sendiri kalau enggak terlalu mahal gue nggak bilang karena emang enggak begitu penting kali ya sama kalau misalnya rada mahal gue nggak bilang tapi gue nggak minta maaf karena menurut gue nggak salah gitu tapi tapi balik lagi tadi dia akan bakal lihat gitu jadi kok kamu beli nih Iya terus gue cari apa yang bisa gua bales tapi jadi kesalahan gue langsung gua maafkan gitu dengan yang gua kasih sikap bukan dengan maaf juga enggak tukang ngomel misalkan dia beli apa gitu ya udah gitu enggak papa juga balik lagi tadi asal cicilan ya siklus hidup itu aman gitu banget yang wajib-wajibnya itu benar-benar yang wajib belum mulu aja yang beli gua nggak di beliin juga kan pengen gitu enggak juga yang ada ada jam kerjanya gitu ya ya di rumah atau di rumah tapi kan gue punya studio sendiri gitu di studio mulu gitu ya mulu gitu kan akhirnya lu minta waktunya dong ya tapi ya udah lah ya komunikasi juga sih ujung-ujungnya ya udah kita save berapa hari bulan depan untuk jalan bareng-bareng keluarga ya itu oke gitu siap-siap kita lanjut ya sebutkan tiga tanda istri lo lagi mau dimanja atau misalnya kayak tadi tuh dia nuntut waktu tapi udah udah nggak ngomong nih pakai kode nih studio mulu begitu kali ya hahaha tapi lewat teman-temanku kasar gomong gue kaget enggak enggak ada pak bini gua nggak neko-neko tuh beneran beneran atau gue nggak peka kali ya tapi bilang juga ada tuh lagi nggak ada sih adik tapi masih kecil banget Pak oh iya enggak ngomong ya mungkin karena gue juga baru pernikahan baru ya Bang pas pacaran barangkali pacaran kalau pacaran kan mungkin kita di best game aja ketemunya kayak gitu best game setelah udah pulang masing-masing karena kan status dia kan ini ya single-parent ya kalau buat saya main ke rumah enggak mungkin takutnya jadi image jelek mungkin lebih banyak di luar aja ketemunya gitu tapi pernah kode enggak sih kode gimana maksudnya nih waktu pacaran apa Pak sudah nikah mungkin pacaran mungkin bahwa berarti ada dua-duanya ya oh iya iya waktu pacaran kita enggak untuk komunikasinya cuman di luar ketemunya di luar kalau udah di rumah udah gitu enggak yang gimana-gimana sampai kita juga ketemukan singkat ketemu terus PDKT terus enggak lama dia ngelamar terus kita langsung nikah karena dari keluarga saya kan enggak boleh tuh lama-lama gitu dua bulan kok tiga bulanan cepetan kita aja berapa dua bulanan dari kenal ya kita enggak ada mau cari-cari cewek gue ketemunya dia itu di Banten Tsunami Banten itu loh yang berapa tahun berlalu sih itu Tanyung Ngesung jadi ada iya bener Tanyung Ngesung ada kayak kegiatan charity gitu nah dia salah satu volunteernya gue juga posisinya gue gue emang nggak nyari cewek nggak ada nyari tujuannya emang pengen cari pengen ngasih manfaat aja buat orang gitu lu lagi mau ngambil aku ada ngambil aku eh 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 dianggap juga dikasih orang dianyut pak hahaha dianyut habis itu dari situ pulang ke Jakarta ya udah kenongkrong bareng-bareng itu masih rame-rame sama semua volunteer gitu sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol santai gua nyaman nyamannya gimana nyambung nyambung obrolannya nyambung terus gua ngeliat dia emang dari awal nggak neko-neko dan gua panjang sih kalau kita ini Pak gua nikahin dia dengan gaji gua perbulan 1,4 juta Hai modal gua nikah 10 juta Hai jadi Pak Hai adik sama ganteng gitu kali nggak enggak sama-sama Bismillah Pak gue lewat telepon ke bokap gue bukan datengin langsung ngobrol terus gimana gue juga nggak apa gimana ya Pak seriusnya anak nih gitu ya tanggung jawab kali ya emang ini siapa nih gue itu bener-bener nancepin di prinsip gua apapun yang mau gua hadepin harus gua rasain dulu Pak jadi kalau misalnya gua pengen dilihat orang yakin gua harus yakin dengan pilihan gua dulu kalau misalnya gua emang siap gua harus siap dulu dengan pilihan gue tapi dua bulan Bim singkat banget kelihatannya kan lu kan baik biasanya di awal tapi gua siapa dalam gua siap gitu untuk masalah susah-susahnya ya apapun perjalanan pasti akan ada susahnya gitu ya tapi kalau misalnya emang dari awal udah mantep susah itu akan jadi bagian proses gitu bukan jadi bagian ah gua gagalnya di sini tapi lu tetap Oh ya ini emang susah tapi besok harus bisa lebih baik minggu depan harus makin baik kita lihat akumulasi satu tahun perjalanan lu jauh banget Pak dibandingkan ketika lu gagal pertama lu berhenti pindah jalur tapi dengan lustik disitu udah jauh banget nah itu itu yang gua jalanin terus tetapi jalur ngulang lagi ya nggak kurangkan waktunya gitu jadi gua bener-bener ngeyakirin ke orangtuanya dia calon mertua gua waktu itu terus sama yaudah bismillah sih tapi lu juga lu juga kurang lebih gitu gitu maksudnya kayak Hai pernikahan itu kan harus dua-duanya itu tadi baru dari dulu ya lu nya juga kan apa dua bulan gitu maksudnya Iya ngasih percaya gue sama dia soalnya nggak tahu ada ya perasaan kayak iya iya bener bisa ada kayak konek gitu batinnya langsung banget itu bener-bener kan orangtua yang banyak pengen orangtua gue nggak neko-neko soalnya nurun ke gue orangtua gua neko-neko terus tapi gua tolak gua nggak terima duit dari mana-mana dari pihak keluarga gua manapun karena gua emang pengen ya udah ini kemampuan gue gua nggak ada mau urusan dari mana-mana kalau mau-mau enggak enggak gitu yang penting diizinin beruntung juga sih ketemunya Z gitu ya karena seringkali kan ada yang gua nggak percaya keberuntungan pak keren gue percaya kebetulan enggak kebetulan enggak kebetulan gua percaya jadi kalau misalnya gua ketemu Z itu menurut gua emang udah gua memantaskan diri gua sampai situ untuk bertemu dengan orang yang bisa menerima gua apa adanya karena gua melihat diri gua gua apa adanya lo akan ditemukan sama orang yang seperti level lo juga gitu kalau lu memandang orang dari materi lo akan bertemu dengan calon yang melihat lu secara materi menurut gua sih gitu dan itu gua alamin juga tiba-tiba mantep gini pembicaranya nah sekarang kita akan nanya ini 6 pertanyaan ke kalian semua siapa yang paling nih yang paling boros buat buat semua nih buat perempat nih Oke yang pertama mungkin kita tes dulu ya kita pakai jari aja pakai jari misalnya Oke siapa yang paling boros set gitu ya gitu gini gitu gini ya eh kok saya bener lagi bener lagi gua nunjuknya pasangan pasangan masing-masing oke terserah dengan pasangan orang ya jangan kayak gitu tadi mpoh salah hahaha aranya salah salah ya 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 siapa yang kalau nongkrong di luar suka lupa waktu gue main tenis sampai jam setengah dua pernah pak setengah dua pagi Oh enggak aku ngobrol sama tapi ya sampai setengah tiga lebih malam sampai dianterin sama orang yang punya rumah hahaha sampai gue ngebungin Bidi orang itu itu tolong Jopi mau disuruh hahaha hahaha padahal rupanya sebenarnya deket ya deket-deket banget ya semuanya tahu diri aja setengah tiga ya di rumah orang itu kan enggak enak tapi beda Pak kalau cowok ngobrol kayak tadi kita ngobrol ya tiba-tiba diem ya ampe nangis Pak beneran ngobrol itu bener-bener dipok jadi udah enggak kenal waktu waktu ngobrol setengah tiga aja gue ngobrol sama ada bini juga ya ada laki sama bini gue udah kayak konsultasi gitu bini gua tinggalin mana anteng aja lagi tinggalin ganteng aja udah jam segitu enggak HP gue silent tuh hahaha gue silent diinapun ke bini temen gue suruh pulang ya anterin gua kalau kopi dibanguni sampai-sampai jam berapa sih emang kopi sih paling kalau ada acara komunitas gitu Bang biasa suka lupa kalau udah ketemu lady-lady segaru aja gitu ya gosip sampe lupa waktu kadang saya hubungin lewat HP aja gitu tapi pas sampai rumah didiemin karena dibilang yang awal tadi kan aku kan punya komunitas kalau masuk Sony kan dia mobile disk komunitasnya enggak ada kalau tidak merasakan itu kalau aku tuh udah ketemu temen tuh karena suka memang bener-bener lupa kalau udah lagi asik tuh bener-bener lupa sumpah kalau enggak diingetin Oh iya ya sekarang udah udah berumah tangga nih sekarang udah punya suami pulang pulang-pulang gitu terus tar dulu nampak tar dulu ngongkrong apalagi ada ada sumbuhan ya wah cocok dulu kita foto-foto dulu lanjut-lanjut siapa yang lebih sering taruh manduk basah di kasur siapa tuh itu kayaknya udah nggak usah jadi pertanyaan mandi nggak ada anduk di kamar mandi jadi jemur kasur itu mengikutin aku sekarang itu kan job deskripsi hahaha tapi iya baru-baru tadi pagi banget gue carikan ngambil lagi tapi emang kita enggak enggak begitu sih orangnya kalau ngomong ngomong kalau enggak ngomong tuh gimana kalau misalnya aduk di kasur kagak ya gitu cuma enggak enggak paling kalau buat anduk di kasur enggak Bang paling popi suka lupa mandi udah sejem tiba-tiba kita lagi tidur ya ngambilin anduk lupa ya kalau 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 bos kalian ya bukan di kasur nah ini siapa yang suka duluan pas pertama kali ketemu aku nggak tahu tuh hati-hati-hati enggak belum dong memang tujuannya bukan di pede di deketin sama orang atau gimana enggak enggak juga enggak karena itu memang fokusnya bukan kecari cowok apa gimana emang orang lagi jadi volunteer juga sih ya orang lagi pada sedih-sedihan masanya kita jadi cowok kan gitu sih lama-lama baru bisa berarti emang karena ngobrol gue nggak based on suka nggak based on cinta apa gua jalanin sama dia kalau gue ya kalau gue emang cinta itu maintainnya seperjalanan lu menurut gua bakal tumbuh cintanya sih gitu kalau gue ya justru ketika lo ups and downs itu yang bakal ngebuat Oh dia begitu gua susah dia bertahan begitu gua naik dia pun juga nggak hingar-hingar gitu nah itu yang bikin lu cinta justru malah ini ya prosesnya ya prosesnya yang bikin cinta dia ngertiin gua lagi gua lagi gua begini doang dia mau lagi gitu-gitu ya gitu nggak sih kita kan namanya tuh sehebat apapun orang pasti ada kekurangan ya kan ya dia terima gua lagi kekurangan gua nanti jalan aja tuh ya bang gua jalanin jalan aja maksudnya nggak eh tanggal kejadian kita nih ya akhirnya itu ada 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 lupa banget siapa lupa jangankan tanggal-tanggal jadian tanggal lahir siapa dia sendiri kadang juga lupa kalau ini gimana nih POPI nih awal-awal yang suka duluan yang suka yang langgas duluan siapa neng nah mpoh nih mpoh nih kayaknya enggak kalau dia kan deketin saya nih nah kalau saya kan paling nggak suka lu ngapain sih deketin gue kayak gajah lu naksir gue nih kalau langsung ngomong gitu kok aku langsung ngomong tapi kayak gini-gini enggak 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 guys kayak gini-gini enggak 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 ada berapa kali tuh ke tempat aku nongkrong terus kata kan bawa makanan bawa makanan sampai temen-temen tuh enak nih ada POPI nih bawa maka apa banyak makanan gitu maksudnya setengah ada yang ngasih yang ngasih nah terus dia dateng bawa makanan juga dateng-dateng terus aku bilang mau ngapain sini ngapain gitu kalau mau ngebit ngebit silahkan ini mah enggak terus dia senyum-senyum gitu bukannya baru tapi iya kalau besok lagi saya pernah pukul nggak hahaha aku tanyain lagi sampai aku tanya jangan-jangan naksir gue nih waduh aku tanya apa emang iya enggak lucu Bang tambah kali gini gua di tiba-tiba di di WA diajak ke BSD wuih ditembak langsung sama dia bang wuih ditanya waduh Hai kamu sama aku ada rasa apa sebenernya kalau mau serius-serius kalau mau enggak udah cukup aku nggak suka yang begitu bertele-tele ya udah nggak tunggu ngukapin aja Bang terkejut nggak terkejut terkejoet 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 kalau buat saya sih nervous ada Bang karena kan buat saya pertama dan terakhir semoga nih apalagi laki-laki Bang ditanya perempuan begitu gimana rasanya kalau mencari kepastian dulu iya nggak nih iya nggak nih gitu kan takut saya juga kepedean juga iya 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 cuma keluarin aja ya hasilnya apa ya berarti tiga bulan tiga bulan kenal deket nikah iya itu kan kaget Bang ya tiga bulan tiga bulan nikah maksudnya gitu lumayan lumayan siap-siap-siap terakhir siapa yang paling sering gambek Ayo tunjuk dulu tunjuk dulu aku yang sama ya hahaha hahaha gimana-gimana tuh bangun nih Eh popi dong yang ngasih tahu dong ya kalau orangnya selebor ya kalau akunya orang selebor santai nggak apa-apa tuh nggak selalu dipegitu aku lihatin dulu gitu kalau dia nggak dia kalau melihat gimana langsung arah melihat memang langsung gitu terus aku kayak gini ya Allah kok gitu apa sih Mbak peran gitu ibaratnya kalau aku sih orangnya nyantai cemburu tandanya cinta tapi kalau untuk terlalu berlebihan juga kan akunya jadi nggak nyaman iya betul-betul tapi untuk menyikapinya itu ya aku tenang aja atau nanti nanti dengan berjalan waktu dia akan tahu gitu bahwa oh saya nggak seperti itu ya lu ngambek kan bom oh iya eh enggak enggak suka-suka ngomel ya suka ngomel gue nggak tahu suka emak gemar emang gemar aja gitu ya senang aja belum ngomel lagi hari ini untuk hal kecil Iya seperti udah pernah dibilangin gitu keluarnya dari situ saya udah pernah dibilangin itu gua tuh jangan dipindah-pindahin walaupun berantakan gue inget soalnya jangan lalu ini ya rapi gitu ya berantakan banget gue kan perempuan suka ngeliat itu tuh udah tugas perempuan iya gara-gara dia jadi nggak tahu laki-laki ya kita nggak tahu ya kita apa enggak ya tapi kalau gue biasanya kayak cincin jam apa tuh gue taruh satu-satu di atas meja semua semua disitu nah begitu rapi nggak ada bu ah ya harusnya bersih kembali gitu ya aku ambil cincin di sini nah ini padahal berantakan padahal aku rapihin salah nanya-nanya terus cincin manek sini jaman hal-hal kecil gitu ya berarti gue nggak laki apa gimana gue rapi lagi gue rapi kita kagak kemarin kagak topi dimana-mana ya 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 kolor dimana-mana enggak dong enggak dong enggak dong satu bulan lah kita ada nih segmen yang namanya kabar warga dimana temen-temen dari subscriber kita dan followers kita dari Instagram hari ini ada memberi pertanyaan pada Bimo Z dan poppy dan Bang Oni pertama dari siapa Bang yang pertama dari etnovisi Jiro Bang Bimo gimana caranya biar cowok gue bisa dandan rapi stylish kaya Bang Bimo tapi dengan baju terbatas gitu kalau paling simple pertama pengen kelihatan pres ya pertama ngomong rambut harus pertama sih paling simpel akan kalau misalnya dari harga karena variatif ya ya variatif terus kalau kedua ketiga kedua kayaknya wangi sih wangi itu wajib soalnya wangi itu kayak tadi lu bilang Pak jelek boleh bau jangan ya itu penting dan cewek itu biasanya lebih suka bukan cowok yang gantan tapi cowok yang wangi gitu wangi itu jadi penting sama minimal betah lah ya deket-deket gitu ya mungkin nggak dilihat sih emang tapi lebih gitu gitu cowok itu jarang bau jarang orang bau tapi enggak wangi banyak banyak jadi begitu lo wangi lo punya satu poin yang beda gitu terakhir itu deh ya keluarin-keluarin-keluarin yang kuat lagi aja gimana-keluar ini kenapa lebih dulu A daripada B karena lebih penting orang A percuma kalau enggak good-looking atau karakter kening benar Ya udah mau gitu banget file harus juga ya 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 Iya ya ya aduh itu sudah lanjut ya dari fanyasih barani 1780 untuk niat rutin olahraga sama jaga makan walau berat badan nggak turun-turun lihat di kaca dulu deh penampilanmu gimana sama ya kan kalau udah wangi Oh iya tak wangi nggak merubah bentuk badan bukan Pak sebenarnya mindset dulu gemuk belum tentu sehat banyak yang bilang ah ngeliat udah banget begini-begini Iya juga ya penampilan harus jaga penampilan kan soalnya lama-lama pasti punya sini ya tuntuk kayaknya gue emang harus olahraga deh jaga pola makan karena biarpun gue udah berkor-kor nih ngomongin gitu kalau udah dalam hatinya nggak ada niatnya susah tapi sebenarnya konsistensi juga ngasih kayak kayak kita pengen diet kita pengen olahraga tapi aduh hujan lagi ntar ya besok ya kan kita tahu cara mengakalinnya atau kayak misalnya kita kayak tadi lo intermittent 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 itu jalanin seminggu aja nggak sanggup nih guni udahlah 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 somai lagi aja gitu kan itu gimana ya maksudnya biar tetap konsisten untuk tetap konsisten nih niat-niatnya itu sendiri susah karena ya gue bilang tadi sama bimauan mau gue keluar-koharin dia untuk olahraga padahal gue istrinya rajin olahraga dia-dia ngeliat ya tiap hari kalau emang dia dari diri tumbuh sendiri nggak mau nggak akan mau mungkin sama enggak inget apa ya udah ngedorong gimana caranya lo ngedorong diri lu untuk ya gue inget apa yang membuat gue jadi nggak pede Pak ah iya kan makanya dari berkaca itu tadi nggak karuan gitu terus pakai baju-baju untuk stylingan gua kagak muat ketat-ketat semua nah itu menurut gue jadi oh ya gue harus harus jaga kalau makan gitu larinya juga nggak kepercayaan diri ya iya nanti juga kekerjaan kan segala lebih enak kan kalau kita pede kan belum ngomongin masalah jodoh iya iya jodoh iya percuma lu banyak duit kalau nggak sehat banyak banget lagi kesehatannya nomor satu kalau nggak sehat nggak bisa kerja juga nggak bisa ngasih dibeli itu karena bimu merasakan kakinya kan dari Echo Warsito bangun wangoni gimana tips biar pasangan kita nggak suka cemburu kalau kita lagi dapat customer cewek cewek nah gimana tuh Bang paling sih dia pernah cemburu nggak sih kalau customer cewek nih atau apa gitu ya 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 kelama ini belum ketahuan Bang Oh belum ya ketahuan ya 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 cuman caranya apa-apa cerita tadi habis nganterin ini nih ke daerah sini perempuan gitu-gitu cerita nggak sih kalau di rumah paling gini aja umum aja sih Bang tiap saya ke rumah ya ya udah inget pesan istri aja narik ya narik selesai narik ya udah pulang kalaupun ada hal-hal yang aneh atau tabu ya saya ceritain tersebut di rumah gitu aja dapet custom lainnya ya gitu deh ya 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 memegang kepercayaan memegang kepercayaan dan juga jadi nggak ada kecurigaan karena dia selalu jujur orangnya nggak pernah macem-macem gitu ya dan saya juga nganggepnya apa ya kalau pas dia cerita itu saya kan udah lama nih di grab jadi saya tahu dari cerita temen-temen juga dari cerita sesama driver ya itu jadi ah itu udah Oh iya memang ada yang seperti itu memang ada seperti itu jadi kembali lagi ke diri dia gitu kalau dianya bisa megang percayaan saya sih tenang-tenang aja gimana lagunya semua laki-laki ya 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 jadi pengen jogep waduh banyak banget obrolan kita hari ini ya makasih banyak Bang Woni, Bopi, Primo, Zee, thank you banget udah hadir kesini udah main ke basecamp kita udah kita udah ngobrol-ngobrol sharing-sharing buat temen-temen juga semoga kita dijauhkan dari setan-setan yang terkutuk yang dapat, tidak memecam lah rumah tangga kita semua menarik di DM kita barangkali nanti kalian akan hadir disini untuk jadi bintang tamu kita nah untuk YouTube kita juga klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar tahu update video terbaru di channel sahabat grab Indonesia dan akhir kata dimanapun kalian berada saya Rian saya Komang Belantara saya Zyie Bimo saya Upi saya Woni jangan lupa sahabat dulu dah habis makan enaknya kita sebaik makin nolong enaknya kita sebaik sambil nopi enaknya kita sebaik dar bila memang lainnya kita sebaik sama 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 suka